Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penggunaan berbagai agensi hayati untuk pengendalian penyakit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cecilia Silalahi, NIM 109. Nama saya Diamandita Aisyah, NIM Ahir 115. Nama saya Fala Natalia, NIM Ahir 117. Nama saya Ari Nur Alim, NIM Ahir 129. Terima kasih. Kemudian, peranan musuh alami sebagai sarana pengendali, teknik pengendalian hayati, pengendalian hayati, langkah-langkah pengembangan agensi hayati, peranan pengendalian hayati, dan akan disebutkan contoh aplikasi agensi hayati untuk pengendalian penyakit tanaman. Secara pengendalian hayati di luar negeri dimulai dari 300 masehi untuk melindungi tanaman jeruk mandarin dari hama. Bangsa Jina sudah menggunakan semut rangkang. Kemudian, biaman petani kurma menggunakan semut predator yang dikumpulkan dari gunung untuk mengendalikan hama pada tanaman kurma. Di tahun 1762, importasi burung minah ke sula religiosa dari India untuk mengendalikan belalang. Pada tahun 1776, musuh alami pertama yang dilaporkan digunakan adalah penggunaan predator kepik. Ikromeo populasi situk simisidai. Tahun 1869, seru dikumpulkan penyeluhan pada parani agar menggunakan alat sirkuit dan pumbang koksik di rumah kacau. Kemudian, pada tahun 1986, importasi parasitoid enkarisia berlesitali ke Amerika untuk mengendalikan kutub risai pesudaulah kapsis pentagonal. Kemudian, sejarah pengendalian hayati yang ada di Indonesia. Diawali dengan masa pendudukan Belanda, serangan kutub putih seratovacuna lamigera ditekan dengan penggunaan parasit lokal, enkarisia plavos putelum. Kemudian, augmentasi lalat sirkuit asal datiroto, diatri, paga, triatalis, dan parasitoid telur trichograma. Trichograma dapat mengendalikan populasi penggerek batang tebu. Tahun 1931, introduksi diadigma penetralis dari Eropa untuk merekan hama tanaman sayur kupis. Lutella, Stylostella. Tetapi, saya masih kemudian bisa dapat diintroduksi kembali dengan diadigma semi-klausum dari Inggris. Di tahun 1920, van der God mengintroduksi kumbang kokinelit, kritolemus, montrouzieri untuk menekan populasi kutub pada lamthoro, peristia, firgata, sirsak kokit, planokokus, dan tecitri, khusus hekutu dompolan pada tanaman kopi. Pada tahun 1938, untuk mendalikan Ascidiotus detruktor pada tanaman kelapa, dilakukan introduksi kripto-nata non-bisat. Karena terjadi serangan artona, katok tanta, dilakukanlah introduksi lalat stakinit besa remota. Lanjut. Pada tahun 1923, untuk menghama buku kopi, Hidipotenimus Sampai, diintroduksi Heterostilus coveicola. Kemudian, tahun 1924, diintroduksi ke daerah Sri Lanka dari Jawa untuk menekan titotrik homona kofiaria. Lanjut. Kemudian, untuk pengertian dan lingkup pengendalian hayati, sejarah istilah pengendalian hayati untuk pertama kali digunakan oleh Hari Esmit. Pada tahun 1919, banyak pengertian diberikan terhadap istilah tersebut. Yang pertama, dari sudut pandang pengendalian hayati dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, introduksi musuh alami yang tidak terdapat pada daerah yang terinvestasi hama. Yang kedua, peningkatan secara buatan jumlah individu musuh alami yang telah ada di wilayah tertentu yang terinvestasi hama dengan melakukan manipulasi sehingga musuh alami yang ada dapat menimbulkan mortalitas yang tinggi terhadap hama dan penyakit yang ingin dikendalikan. Yang selanjutnya, ada pengertian pengendalian alami yang telah diberikan oleh Smith tersebut. Kemudian, diperluas oleh P. De Batch pada tahun 1964 dengan membedakan pengertian dari pengendalian alami dan pengendalian hayati. Yang pertama, pengendalian alami adalah usaha untuk menjaga populasi organisme yang berfruktasi dalam batas atas dan batas bawah selama rentan waktu tertentu melalui pengaruh faktor lingkungan abiotik maupun biotik. Yang kedua, pengendalian hayati adalah kemampuan predator, parasitoid maupun patogen dalam menjaga kepadatan populasi organisme lain lebih rendah dibandingkan kepadatan populasi dalam keadaan tanpa kehadiran predator, parasitoid, atau patogen. Kemudian, pengendalian hayati diperluas menjadi penyakup faktor-faktor. Yang pertama faktornya ada ketahanan tanaman, autosterilisasi, manipulasi genetik, pengendalian budidaya, penggunaan pasisida generasi ketiga semasa MCPT serangga seperti ini merupakan perkembangan lanjutan dari pengendalian hayati. Memberikan pengendalian hayati sebagai penggunaan makhluk hidup semasa predator, parasitoid, dan patogen dengan melibatkan campur tangan manusia untuk mengendalikan hama, penyakit, dan gulma. Upaya yang dilakukan oleh manusia untuk memanipulasi musuh alami yang terdiri atas predator, parasitoid, patogen, dan pesaingan hama atau pes kompetitor, atau sumber daya untuk mendukung pengendalian hama dalam arti yang luas. Dapat juga untuk mengendalikan penyakit. Selanjutnya, Tingkup Materi Kuliah Pengendalian Hayati Pengendalian Hayati yang kini mencakup diantaranya pengendalian binatang hama, penyakit tumbuhan, dan gulma. Maka agen pengendalian hayati terdiri atas unsur-unsur predator, parasitoid, patogen, antagonis, pemakan gulma. Ada pun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan pengendalian hayati adalah merupakan metode pengendalian yang relatif cukup murah, aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Pengendalian hayati tidak mendorong terjadinya resisten hama, patogen, penyakit tumbuhan, maupun gulma. Kekurangan pengendalian hayati sendiri yaitu memerlukan waktu yang cukup lama dan sifatnya relatif. Tidak mungkin dilakukan untuk mengendalikan hama sasarannya. Mohon maaf, ulangi, tidak mungkin dilakukan untuk mengeradikasi hama dan sasarannya. Yang ketiga, membutuhkan dukungan sumber daya yang cukup besar dalam hal tenaga ahli, fasilitas dana, dan waktu serta tanpa adanya jaminan keberhasilan. Selanjutnya, yaitu peranan musuh alami sebagai sarana pengendali. Pertama, musuh alami kurang berfungsi. Kualitas inang, enkapulasi, hiperparatisme, penggunaan pesisida, lingkungan kurang mendukung, populasi musuh alami rendah. Selanjutnya, keuntungan pemanfaatan dari musuh alami adalah relatif murah, aman terhadap lingkungan manusia dan hewan, berdaya guna efektif dalam pengendalian hama sasaran, efisien dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, kelemahan dari pemanfaatan musuh alami, yaitu perlu waktu lama, bisa sampai 3-5 tahun, efektivitas tergantung ketangguhan MA yang digunakan, musuh alami yang digunakan, tidak dapat digunakan untuk mengendalikan hama baru karena inangnya spesifik. Terus, ada pun kendala dari pemanfaatan musuh alami, yaitu modal investasi, fasilitas dan sumber daya manusia, dan kebiasaan petani yang jarang menggunakan musuh alami ini. Biasanya sulit untuk petani menggunakannya. Terus, inangnya yang tersedia, dan musuh alami yang ada. Selanjutnya, untuk teknik pengendalian hayati yang terdiri dari 3 hal dasar perdekatan yang digunakan dalam pengendalian hayati, yang pertama adalah konservasi dan peningkatan musuh alami, kemudian augmentasi populasi musuh alami, dan yang terakhir adalah introduksi musuh alami. Untuk konservasi dan peningkatan musuh alami, pendekatan ini bertujuan untuk konservasi dan meningkatkan dampak dari musuh alami yang telah ada pada area pertanaman. Nah, salah satu caranya adalah dengan memperkecil dampak negatif dalam penggunaan pesticida kimia. Biasanya musuh alami ini lebih sensitif terhadap pesticida dibandingkan dengan hamar. Efek bahan pesticida kimia pada musuh alami dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Efek langsung pesticida dapat mempengaruhi kematian musuh alami dalam waktu jangka pendek atau kurang dari 24 jam dan jangka panjang. Selanjutnya, augmentasi populasi musuh alami. Pendekatan augmentasi ini dilakukan apabila populasi musuh alami di alam jumlahnya sangat rendah. Karena secara alami, populasi predator atau parasitoid gagal berkolonisasi untuk menekan populasi hamar. Nah, dalam pendekatan ini ada dua metode yang dikenal, yaitu inokulasi dan indundasi. Inokulasi ini dilakukan apabila musuh alami di area pertanaman ini tidak bertahan lama dari satu waktu ke waktu musim tanam berikutnya karena faktor klimatologi. Kemudian untuk indundasi, ialah pelepasan musuh alami dalam jumlah sangat banyak atau secara sekaligus sehingga dapat menurunkan populasi hamar dengan cepat. Dan yang terakhir, introduksi musuh alami. Pendekatan ini dilakukan jika tidak ada spesies musuh alami yang mampu secara efektif mengendalikan populasi hamar. Maka introduksi atau importasi musuh alami ke daerah yang terserang hamar harus dilakukan. Strategi dari pendekatan ini adalah metode reduksi masal dalam jumlah besar agar musuh alami dapat mengendalikan serangga hamar. Tujuannya sangatlah spesifik yaitu untuk melepas musuh alami dalam buku baru sehingga nantinya dapat stabil dan makan secara permanen dan mampu mengendalikan populasi hamar dalam jangka waktu panjang tanpa perlu intervensi lebih lanjut. Agen pengendalian hayati yang terdiri dari parasitoid, predator, dan patogen. Parasitoid ini merupakan, ada perbedaan antara parasitisme dan parasit. Nah parasitisme ini adalah suatu hubungan antara dua spesies yang satu yaitu parasit memperoleh keperluan zat-zat makanannya dari fisik tubuh yang lain, yaitu dari inang. Nah untuk parasit ini, untuk parasit sendiri, parasit itu pada atau di dalam tubuh inang. Inang tidak menerima manfaat apapun dari hubungan ini meskipun biasanya tidak dibinasakan. Selanjutnya predator. Predator adalah organisme yang hidup bebas dengan memakan, membunuh, atau memangsai binatangnya. Apabila parasit memarasit pada inang, maka predator memangsa makanannya sampai mati. Predator ini memangsa dan membunuh mangsanya secara langsung sehingga harus memiliki daya cari atau berburu yang tinggi dan memiliki kelebihan sifat fisik yang memungkinkan predator mampu menangkap dan membunuh mangsanya. Yang terakhir, patogen. Merupakan jasa trenik atau mikroorganisme yang merupakan cendawan bakteri, virus, atau nematoda yang menyebabkan infeksi dan menimbulkan penyakit pada organisme pengganggu tanaman. Selanjutnya langkah-langkah pengembangan agensia hayati. Yang pertama, mencari, mengisolasi, dan mengidentifikasi agensia hayati yang merupakan tanggung jawab dari seorang peneliti. Kedua, uji keefektivitasan par bersama petani. Yang ketiga, uji keamanan. Aman bagi pengguna, aman bagi lingkungan, termasuk organisme, non-sasaran, pakar bersama petani, atau cukup uji laboratorium saja. Selanjutnya ada uji kestabilan genetik dari agensia hayati. Dilanjutkan dengan uji potensi produksi masal. Kemudian formulasi agensia hayati yang efisien, tetapi tetap efektif. Selanjutnya uji kestabilan dalam bentuk formulasi dan masa simpannya. Dilanjutkan dengan potensi dasar, evaluasi biaya produksi, analisa perolehan dari investasi, kemudian pengujian lapang, dan membuat hak patent pengendali hayati. Dan yang terakhir, komersialisasi dan pemasyarakatan produk atau biopestisida. Selanjutnya, ada pengendalian hayati. Yang pertama, jadi sasaran utama PHD adalah mengurangi kerugian karena serangan hama dan penyakit secara lebih efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan. Pengelolaan hama terpadu merupakan suatu praktik yang dinamis dan selalu berkembang dari masa ke masa. Dan strategi pengelolaan hama dan penyakit ini akan bervariasi sesuai dengan jenis tanaman, lokasi, waktu, dan didasarkan pada perubahan populasi hama serta pengendalian alaminya. Pada pengelolaan hama dan penyakit modern akan menjadi sangat efektif jika mereka memiliki pengetahuan tentang hama dan penyakit yang dihadapi. Jadi musuh-musuh alami yang ada dan mengetahui semua pilihan pengendalian hama dan penyakit yang ada. Selanjutnya, ada contoh aplikasi agensi hayati untuk pengendalian penyakit tanaman. Yang pertama itu ada penyakit jamur akar putih pada tanaman karet yang disebabkan oleh patogen rigidoporus microporus. Jadi untuk mengendalikan patogen ini, kita dapat menggunakan agensi hayati berupa jamur, trichoderma, hipokrea, aspergilus, caitomium, batridiplodia, penicillum, paesilomises, dan eupenicillium. Selanjutnya, ada bakteri yang dapat mengendalikan patogen rigidoporus microporus. Yang pertama itu ada basilus dan pseudomonas. Eh, ada basilus dan pseudomonas. Selanjutnya, ada actinobakteri dari marga steptomises. Jadi mekanisme agensi pengendali hayati untuk menekan infeksi rigidoporus ini dengan kompetisi antibiosis, hiperparasitisme, dan lisis. Selanjutnya, ada beberapa mekanisme APH untuk menginfeksi rigidoporus microporus. Jadi, ada berbagai mekanisme di sini. Yang pertama, ada kompetisi. Jadi, kompetisi yang dilakukan antara agensi hayati dengan rigidoporus ini. Yang pertama, ada agensi T. Firens, T. Hamatum. Selanjutnya, ada T. Amazonicum, H. Atrophiridis, dan trichoderma spesias. Selanjutnya, ada mekanisme antibiosis. Itu agensi hayatinya yang digunakan. Ada trichoderma, B. C. Amensis, Aniloliquifasiens, P. Fluoresens, dan yang ketiga ini ada mekanisme hiperparasitisme. Itu ada agensi hayatinya, ada T. Firens, H. Atrophiridis, Cytomium, Penicillium, dan Penicillium. Yang terakhir, ada lisis. Lisis ini terbagi menjadi tiga. Jadi, mekanismenya lisis ini ada yang kitinase, lisis kitinase, lisis glukanase, dan lisis protease. Yang pertama, lisis kitinase ini agensi hayatinya digunakan adalah trichoderma spesias, penicillium spesias, B. Apiarus, B. Basilus spesias, Pseudomonas, Burkholderia, Streptomyces. Selanjutnya, untuk lisis glukanase, itu ada trichoderma spesias, penicillium, dan aspergilus. Yang terakhir, untuk lisis protease, agensi hayatinya yang digunakan ada Streptomyces spesias. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk teman-teman yang jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Selamat menikmati. Kita recording dulu ya. Terima kasih. Terima kasih.